What's up, SQOL fans? Welcome back to Time Out! Balik menenggu Ruki Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian dari C14 November 2020. Time Out, geng, kalian baru saja melihat sebuah video yang menurut gue super cool dimana Blake Griffin ketemu dengan seorang fan di supermarket lalu mereka membuat video TikTok bareng hati that was really cool of Blake Griffin. Dan memang harus diakui, gue beberapa kali ketemu Blake Griffin pun dia salah satu pemain yang paling ramah yang ada di NBA. Oke, Time Out, geng, kita akan masuk ke episode hari ini dimana kita akan bahas banyak sekali topik. Yang pertama adalah rumor tentang Kevin Love. Mungkin aja datang ke Golden State Warriors. Tapi Warriors harus mengirim Draymond Green ke tim ketiga. Ini gue belum tahu apakah harus percaya atau tidak dengan rumor ini. Tapi kita tahu gak bisa dibohongin kalau golisi Warriors ini ingin menambahkan size ke rosternya mereka musim datang ini. Kalau dilihat dari depth chartnya, ini big mannya mereka tipis banget ya. Kayaknya Kevin Looney doang dan juga Marcus Chris. Ini kenapa mereka tertarik kepada seorang big man seperti Kevin Love. Kevin Love umurnya 32 tahun, dia tahun lalu bermain bersama Cleveland Cavaliers. Average itu 17,6 poin per game dan juga 9,8 rebound per game. Jelas kalau datangnya Kevin Love ini akan membantu defense dan juga rebounding-nya Warriors di musim mendatang. Tapi kalau gue sih, this is a big no-no. Kita tahu Kevin Love injury history-nya juga panjang sekali. Kalau dia terkena injury, amit-amit sih. Tapi itu akan menjadi penyesalan yang besar untuk Golden State Warriors kalau mereka harus kehilangan seorang Raymond Green. Solusinya kalau dari Golden State Warriors adalah mereka menggunakan number two picknya mereka dengan maksimal dalam waktu berapa? Lima hal yang lain nanti ya NBA draft. Jadi kalau gue sih harapkan Warriors akan memilih James Wiseman. Menurut gue walaupun James Wiseman mungkin pengalamannya gak banyak. Dia baru main tiga kali doang di NCAA bersama Memphis. Tapi menurut gue, he is NBA ready. Dan menurut gue talentnya dia tuh out of this world. Jadi menurut gue dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu big man yang bagus nantinya di NBA. Asa jangan jadi kayak Greg Oden ataupun Hashim Thabit ya. Wah ntar gue bisa langsung dimaki sama Time Out, geng. Tapi yang pasti menurut gue James Wiseman ini adalah big man yang memiliki talenta besar. Dan bisa langsung kontribusi untuk Golden State Warriors this upcoming season. Dengan defense-nya dia, block-block-nya dia, dan juga dengan rebounding-nya dia. Nah, solusi berikutnya adalah mungkin mereka bisa mencari free agency big man yang bisa didatangkan ke Warriors. Dulu mereka di-link kepada Dwight Howard. Mungkin kalau Dwight Howard bisa datang ke Golden State Warriors, itu juga akan membantu untuk frontcourt-nya Warriors this upcoming season. Nah, Draymond Green. Kok harus kehilangan dia? Menurut gue itu adalah kehilangan yang besar untuk Golden State Warriors. Kita tahu Draymond Green adalah glue guy-nya untuk Warriors. He does all the small things. Assist, rebounds, steal, diving for a loose ball, trash talking. Itu semua dilakukan oleh Draymond Green. Dan menurut gue, dia adalah penyeimbangnya untuk Golden State Warriors. Kalau mereka kehilangan Draymond Green, I don't think they can win the NBA Championship. Itu kalau menurut gue. Kalau menurut kalian bagaimana para fansnya Warriors yang menonton Time Out, kalian bisa tulisnya di komen section di bawah. Next, kita akan ngomongin salah satu pemain yang lagi kita sering ngomongin. Yaitu adalah Victor Oladipo yang akhirnya memiliki respon tentang komennya. Dan sekarang dia katanya kemirit terhadap Indiana Pacers. Kemarin kita bahas di Time Out bahwa Victor Oladipo itu sempat menanyakan ketiga tim bahwa apakah dia bisa main bareng dengan tim tersebut atau tidak. Dan tampaknya itu membuat para temannya tidak happy. Tapi ternyata Oladipo tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Dan terakhir kabarnya bahwa Oladipo dan pelatih barunya Indiana Pacers yaitu Nate Bjorken itu had a good conversation. Sehingga ini kenapa membuat Victor Oladipo committed kepada Indiana Pacers. Nah, tapi untuk bermain bersama Indiana Pacers mesti mendatangi nih. Oladipo tidak akan menandatangani kontrak baru. Karena dia expect untuk bisa mendapatkan kontrak yang besar next summer. Jadi dia akan mencoba sebisa mungkin untuk bermain bagus season ini. Agar dia bisa mendapatkan rewards dengan kontrak extension yang besar nantinya dari Indiana Pacers. Oke, next kita akan pindah kepada Yudonis Haslim. Pemain paling veteran di Miami Heat. Yang kabarnya akan bermain satu musim lagi. Dia mendatangi kontrak sebesar 2,5 juta USD. Ini akan merupakan menjadi season ke-18nya. Yudonis Haslim bersama Miami Heat. Haslim ini mungkin memang tidak main banyak di lapangan. Tapi mungkin Eric Spolstra suka memiliki dia di sideline, di bench. Ini adalah dibutuhkan sisi leadership dan juga locker room presence-nya. Agar bisa membuat pemain-pemain Miami Heat tetap fokus dan juga semangat. Dan juga mungkin bisa membantu mereka memenangkan NBA Championship musim mendatang ini. Karena Haslim tahun lalu pun season lalu hanya bermain 4 kali saja. Tapi lumayan lho average reboundnya. Koala 4 rebound per game. So he still can grab some rebounds on the court. Tapi pasti dia akan diberikan lah. Pasti gue yakin nanti posisi di front office saat dia retired bersama Miami Heat. Oke itu dari Yudonis Haslim. Sekarang gue ada beberapa rumor aja yang gue temukan online. Gue akan share dengan kalian semua. Yang pertama adalah Rockets dan Clippers katanya udah mulai mendiskusikan trade untuk Russell Westbrook. Jadi Rockets kabarnya akan mengirim Russell Westbrook, Robert Covington. First round pick tahun 2023 untuk ditukar dengan Paul George. Wah menurut gue sih ini rugi banget buat Rockets ya. Kok hanya mendapatkan seorang Paul George? Karena Robert Covington ini juga fungsinya mirip dengan Draymond Green menurut gue. He's a glue guy, he plays defense dan juga yang pasti he does all the small things untuk setiap tim yang dia main. Jadi kalau gue jadi fansnya Clippers, oh come please please datangkan Robert Covington ke Clippers ini akan membantu. Kawhi Leonard, Patrick Beverly, Ivika Subac ini untuk memperkuat defense-nya Clippers musim mendatang. But I don't see this happening sih menurut gue. Oke itu rumor yang pertama. Rumor kedua adalah katanya Bradley Bill ini gak dalam trade block. So kita tau Bradley Bill ini beberapa minggu terakhir udah di link kepada Lakers. Mungkin Miami Heat lalu juga Dallas Mavericks. Tapi ternyata Washington Wizards bilang bahwa dia gak tertarik untuk nge-trade Bradley Bill. Jadi mungkin aja Wizards pengen mencoba. Sekali lagi trio. Mungkin sekarang udah ada trio kan. John Wall, Bradley Bill, dan juga Rui Haichimura. Apalagi nanti kalau mereka di drive number 9 ya. Mereka bisa mendapatkan seorang pemain seperti Obi Topin ataupun Onyeka Okongu. Menurut gue itu juga bisa membantu untuk masa depannya Washington Wizards. Itu mungkin kenapa mereka ingin mencoba menahan Bradley Bill untuk satu musim lagi. Terakhir rumornya adalah Phoenix Suns katanya tertarik untuk mengambil free agent Fred Van Vliet. Bila mereka tidak bisa mendapatkan seorang Chris Paul. Fred Van Vliet is a good option menurut gue. Kita tau di podcastnya JJ Reddick beberapa hari yang lalu itu bahwa dia bilang. Gue udah gak perlu mencari championship ring lagi nih. Gue perlu gaji gue gede nih. Dan kalau gue pikir-pikir mungkin gajinya bisa diangkat 17-20 juta USD season ini. Jadi gue rasa kalau memang Phoenix Suns mampu membayar gaji tersebut. I think Fred Van Vliet can help this team as well. Untuk take the next step mungkin masuk ke NBA playoff. Nah itu untuk beberapa rumor dari NBA. Kali ini ada sebuah jersey baru dari Spurs. Waktu itu gue udah bahas ini adalah Fiesta jersey-nya. Sebenernya gue mau bahas bukan jersey-nya sih. Sebenernya fotonya. Tadi ada followers gue yang bilang. Kak ini kok gak ada Demar DeRozan? Apakah Demar DeRozan akan ditrade? Wah ini kita gak tau nih ya. Sekarang gak ada Demar, gak ada Alem Marcus. Ini pemain-pemain mudanya aja yang ada di foto. Nah kalau harus sadar juga kemarin subscriber gue ada yang bilang bahwa. Di videonya Phoenix Suns itu gak ada Devin Booker. Apakah ini juga tanda-tanda. Bahwa Devin Booker bisa pindah dari Phoenix Suns. Jadi itu ntar kita tunggu aja. Dan yang terakhir gue ingin share jersey barunya Chicago Bulls. I think this is pretty cool. Ini kalau gak salah terinspirasi dari show ya. Chicago show yang lumayan terkenal itu. Broadway show-nya. So this is very cool jersey. Very simple. Tapi elegant sih. Gue suka banget juga sih. Oke. Sekarang kita akan masuk ke draft profile. Dimana kita akan ngomongin tentang Aaron Naismith. Dari Vanderbilt University. Ini dia small forward. Dengan tinggi sekitar 197 cm. Dan average-nya 23 point per game. Aaron big time scorer. Dan gue merasa dia bisa menjadi bintang nanti di NBA. Karena anak ini tuh punya kemauan. Kalau gue dengerin interviewnya. Dia tuh punya kemauan untuk berkembang. Dia cerita bahwa dia tuh training 2 kali sehari. Dimulai dari jam 6 pagi. Untuk melakukan shooting dan everything yang bisa membantu gamenya dia. Itu kenapa dia mendapatkan lonjakan yang cukup tinggi. Dari freshman year-nya dia. Dia hanya 11 point per game. Lalu di sophomore-nya. Dia 23 point per game. Nah sayangnya saat sophomore year dia mengalami cedera. Tapi I think this kid bisa improve banyak banget di NBA. Because he is a student of the game. Dia suka menonton tapenya. Filmnya Damien Lillard. Dan juga CJ McCollum. Itu kenapa dia suka sekali melakukan. Step back dan juga side step. Nah mainnya kalau menurut gue mirip sekali dengan Buddy Hill. Ataupun JJ Reddick. Dia tahun lalu sebagai sophomore. Dia memiliki rata-rata 52% dari 3 point line. Menurut gue itu tinggi sekali. Dan it's so amazing. Plus point-nya lagi. Dia tuh pemain yang mengerti perannya. Dia bisa set screens. Dia take smart shots. Lalu juga execute the offense. And of course he keeps the ball moving. Jadi ini mungkin adalah salah satu pemain yang akan diimpikan oleh pelatih-pelatih di NBA nantinya. Kalau dia masih available di nomor 16. I think Portland Trail Blazers should take him. Gila Damien, CJ, Aaron. Man shooting-nya Blazers akan mantep banget sih musim mendatang. Karena kalau menurut kalian cocoknya Aaron masuk kemana. Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Next. Kita akan masuk ke semi berita lokal ya. Yang pertama ini ada gue ingin share aja video salah satu pemain high school Indonesia yang bermain di Amerika. Kalian pasti udah pernah lihat juga videonya di channel gue sebelumnya. Dia masih berumur 16 tahun. Dia adalah Gavin Ibrahim. Kabarnya ini udah ada beberapa tim di IBL yang sudah mulai scouting tentang Gavin. Dan udah mulai tertarik untuk menjadikan Gavin sebagai pemain binaannya mereka. Nah tahun lalu ini gue kasih sedikit sejarahnya untuk Gavin. Dia seorang freshman. Tahun lalu SMP 3 di high school di Amerika. Dia bermain untuk junior varsity timnya Walnut High School. Dimana mereka went undefeated 12-0. Dan Gavin ini sekarang tuh tingginya sekitar 183 cm. Dan tahun ini sebenernya kalau dia bisa main di high school. Kalau gak ada pandemi. Dia udah naik levelnya ke varsity sebagai sophomore. Nah dia ini memang sudah gue pantau. Jadi cukup lama juga dari umur dia masih 14 tahun. Gue tau dengan talent levelnya dia cukup tinggi. Dan gue percaya bahwa kalau dia bisa serius basket terus. Gue yakin dia bisa masuk ke NCAA. At least divisi 3 atau divisi 2 tuh dia bisa main. Dia adalah salah satu pemain masa depan Indonesia. Dan gue harapkan ke depannya. Dia bisa mendapatkan. Sebenernya sih sekarang sih dia harus. Bisa mendapatkan pasport Indonesia. Agar nantinya bisa membela tim nasional Indonesia. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Gavin Ibrahim. Nah sebelum kita selesai. Kemarin ini ada sebuah pertanyaan. Dan juga komentar dari subscriber gue. Yaitu namanya Devrian Anggara. Dia menanyakan. Apakah gue setuju kalau FIBA itu memberikan keringanan. Keringanan kepada negara basket. Yang masih sulit bersain dengan memberikan izin memakai 2 pemain naturalisasi. Gue setuju banget. That's a brilliant idea. Tapi gue gak tau apakah negara-negara lainnya bisa terima atau tidak. Karena kan jelas FIBA harus mendapatkan permission dari negara-negara lain untuk melakukan ini. Tapi this is a great idea. Menurut gue kita males lah kalau nonton basket. Kita udah tau. Oh negara ini kita menegara ini. Akan jauh score yang gak akan seru. Kita pasti gak akan nonton gitu. Tapi kalau mungkin negara tersebut dikasih izin. Memakai 2 pemain naturalisasi. Seperti misalnya Indonesia. Saat lawan Korea. Boleh pakai Leicester Prosper dan juga Brandon Juaro. That's gotta be amazing. Menurut gue itu akan membuat gamenya lebih kompetitif. Dan akan lebih seru. Dan at least memberikan kesempatan untuk tim lawannya juga bisa mengalahkan tim yang kuat tersebut. Jadi itu kenapa gue bilang gue setuju banget. Tapi kayaknya di FIBA agak susah ya untuk bisa merealisasikan ini. But that was a great idea dari Devrian Anggera. So thank you so much untuk ideanya dan juga topiknya. So time out geng. Hari ini sudah selesai. Sebentar lagi gue akan berangkat ke Cirebon untuk meliput GMC. So doakan agar gue nyampe dengan selamat disana. Dan juga pulang lagi dengan aman. Thank you so much time out geng. For watching today. For your support. Jangan lupa seperti biasa untuk like dan comment. And of course subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.